Sejumlah warga Gaza yang terluka dan tewas tiba di rumah sakit Kambal Aduan di Jabalia pada Kamis setelah menjadi sasaran penembakan Israel ketika menunggu bantuan di dekat kota Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza mengatakan penembakan tersebut menewaskan 104 warga dan melukai 280 lainnya. Menurut salah satu korban luka, pasukan Israel menembaki mereka saat sedang menunggu bantuan makanan dan tepung. Kita menuju ke caiz untuk ker dan menangis. Kita akan mengegarkan ada pakaian dan kawasan kita. Kita akan mengegarkan dia dan menggunakannya. lebih baik. Jangan bosan di bantuan. Dia pasti tidak menggunakannya. Dia tidak mencoba mereka. Dia tidak ada satu yang mencoba mereka. Dia tidak mencoba mereka. Dia tidak mencoba mereka atau mencoba mereka. Dia tidak kesah dari mereka. Dalam sebuah pernyataan, Hamas memperingatkan bahwa insiden itu dapat menyebabkan kegagalan perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera. Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan, Akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu, sebanyak 30 ribu lebih warga Palestina tewas dan ribuan lainnya diperkirakan terkubur di bawah reruntuhan bangunan.